Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Kui lah kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih dikancut dengan pertempuran di antara kelompok Xiaoyan melawan kelompok Danian. Pada saat ini masing-masing dari kelompok Longyi dan kelompok Xiaozan berhadapan dengan kelompok Danian yang juga dibagi dua. Dua kelompok Danian ini pada saat ini benar-benar telah mengungkapkan keterampilan bertarung tim sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Danian. Melihat keterampilan bertarung dari Pil-Pelis yang benar-benar diungkapkan pada saat ini Xiaoyan menghala nafas. Meskipun masing-masing kelompok mengumpulkan Doki dari tiga orang tahap menengah bintang tujuh Dodi dan membuat seorang tahap akhir bintang tujuh Dodi naik ke puncak bintang tujuh. Tetapi dengan hal itu tiga orang tahap menengah bintang tujuh Dodi kekuatannya telah turun ke tahap puncak bintang enam Dodi. Xiaoyan masih tetap memperhatikan situasi pertempuran dari kelompok Longyi yang pada saat ini menghadapi lawan yang lebih kuat. Longyi pada saat ini berhadapan dengan pemimpin dari kelompok Pil-Pelis yang bernama Suwiwu yang kekuatannya telah meningkat ke puncak bintang tujuh Dodi. Suwiwu bergegas maju dengan lengan yang bergetar dan ia segera menusukan tombak seperti kristal di tangannya dengan satu tangan. Senjatanya ini dipadatkan oleh air hujan yang seketika menikam ke arah kelompok Longyi. Tiga orang anggota dari Pil-Pelis lainnya yang telah jatuh ke puncak bintang enam Dodi pada saat ini mengikuti pergerakan dari Suwiwu. Mereka benar-benar menunjukkan keterampilan menyerang terkuat mereka terhadap kelompok Longyi. Sementara itu pada saat ini Longyi yang telah berubah menjadi naga sembilan guntur emas yang mendalam telah siap menghadapi musuhnya. Setelah mengumpulkan Doki dari King Mu Erzijing dan Xiaoyan, Doki Longyi pada saat ini melonjak hampir ke tahap menengah bintang tujuh Dodi. Longyi segera mengayunkan ekornya ke arah tombak yang menusuk ke arah kelompoknya. Namun tentu saja kekuatan dari serangan seorang puncak bintang tujuh Dodi dua kali lebih kuat jika dibandingkan dengan tahap menengah bintang tujuh Dodi. Longyi pada saat ini benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bertahan melawan keterampilan bertarung yang ditunjukkan oleh Suwiwu. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan petir yang berkobar di sekitar ekor Longyi pada saat ini benar-benar runtuh. Tetapi ekspresi dari Longyi pada saat ini masih tetap tidak berubah. Tusukan dari tombak ini masih terus ditahan oleh Longyi hingga pada akhirnya terlihat kekuatan dari tombak ini benar-benar sangat kuat. Ujung tombak hujan ini terus menembus ekor naga dengan air yang bersinar. Baju perang dewa petir milik Longyi pada saat ini benar-benar bergetar di bawah tusukan tombak yang menakutkan. Melihat adegan ini Suwiwu berpikir bahwa tubuh dari Longyi ini benar-benar tidak akan bisa menahan serangannya dan akan segera tertusuk. Suwiwu benar-benar sangat senang karena jika ia berhasil menembus pertahanan Longyi. Maka langkah berikutnya ia akan dapat dengan mudah mengalahkan semua kelompok Longyi. Namun kegembiraan itu seketika menghilang saat Suwiwu dikejutkan oleh energi yang mengamuk sehingga ia segera menyemburkan darah dari mulutnya. Suwiwu pun segera terbang mundur dan tubuhnya pada saat ini terasa mati rasa. Tangan kanan yang memegang tombak pada saat ini berkedutak terkendali dengan Suwiwu yang dipenuhi oleh keterkejutan. Tombak panjang yang terkondensasi oleh air hujan pada saat ini juga benar-benar telah menghilang. Sementara itu di sisi lain Longyi pada saat ini mengingat tempat di mana segel dari roh batir telah ditempatkan. Longyi pun mengelah nafas lega setelah menyadari bahwa ia benar-benar telah diselamatkan oleh segel dari kesengsaraan guntur peringkat 9. Setelah benturan ini kelompok Longyi benar-benar memiliki harapan untuk membunuh kelompok dari Suwiwu yang tersisa. Sebelumnya sangat sulit bagi mereka untuk membunuh kelompok dari Suwiwu yang merupakan tahap menengah bintang tujuh Dodi. Tetapi sekarang situasinya telah berbeda karena tiga orang bintang tujuh tahap menengah ini telah merosot ke puncak bintang keenam. Oleh karena itu kelompok Longyi berpikir bahwa Ziying sepenuhnya mampu membunuh mereka semua. Sementara itu di sisi lain tiga orang anggota dari Suwiwu pada saat ini juga benar-benar berguling bersamaan dengan Suwiwu yang terlepar mundur. Darah menyembur keluar dari mulut masing-masing bersamaan dengan mereka yang berguling-guling di tanah. Perubahan mendadak ini membuat Danian, Shushin dan puncak bintang tujuh lainnya pada saat ini benar-benar tercengang dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Sementara di sisi lain pada saat ini Suwiwu telah mendarat dan menstabilkan sosoknya. Tangannya pada saat ini tidak lagi berkedut tetapi ia masih merasakan mati rasa di seluruh badannya. Bersamaan dengan itu ia pun segera menatap ke langit dan pada saat ini ia kembali dikejutkan oleh serangan yang datang. Pada saat ini Zing telah menampilkan keterampilan bertarungnya dan membuat ratusan bayangan ungu yang identik dengan dirinya. Melihat hal ini Suwiwu pun ragu-ragu apakah ia akan mengirim Doki kembali kepada ketiga orang temannya. Bersamaan dengan keragu-raguan tersebut pada saat ini Longyi segera terbang ke arah Suwiwu berniat untuk mencegahnya bertindak. King Mu'er juga pada saat ini segera melesatkan sambuknya untuk menyerang ke arah Suwiwu. Tujuan King Mu'er dan Longyi pada saat ini bukanlah untuk menyerang melainkan untuk sedikit menunda Suwiwu. Pada akhirnya Longyi segera mengelilingi Suwiwu sementara King Mu'er melesatkan cambuk yang mengikat kedua kaki Suwiwu. Sementara itu di sisi lain Zing pada saat ini benar-benar telah menyerang ke arah tiga orang kelompok Suwiwu yang tersisa. Dengan kecepatan yang menakjubkan dari Zing, ia mampu menebas tembolok salah seorang Dodi puncak bintang. Melihat rekannya benar-benar mati terpenggal, dua orang Dodi yang tersisa pada saat ini benar-benar ketakutan. Keduanya pun saling membelakangi, berjaga-jaga jika Zing tiba-tiba muncul di belakang mereka. Namun baru saja mereka meningkatkan kewaspadaan, tiba-tiba sosok Zing pada saat ini telah muncul di samping keduanya. Zing pada saat ini dapat dengan mudah menebas dua tembolok Dodi yang tersisa. Pada akhirnya tiga orang Dodi yang kekuatannya pada saat ini telah merosot ke puncak bintang ke-6 benar-benar mati tanpa kelapa. Zing benar-benar sangat puas dengan serangannya kali ini dan ia segera melihat ke belakang sambil melesat mundur. Namun begitu Zing bergegas mundur, Sui Wu yang telah ditahan oleh Long Yi pada saat ini seketika terbebas. Kelumpuhan akibat kesengsaraan petir bintang 9 pada saat ini benar-benar telah berlalu. Long Yi dan King Mu'er yang pada saat ini menyadari hal tersebut pun segera melemparkan Sui Wu untuk menjauh. Sui Wu pun segera melesat dan mendarat di dekat Danian dan Su Shin. Danian pada saat ini memandang ke arah Sui Wu yang berdiri dengan malu dan berjalan ke hadapannya. Tetapi pada saat ini Danian tidak memarahi Sui Wu dengan keras karena Danian menyadari bahwa hal itu benar-benar perjumah. Hasilnya sudah seperti ini dan tidak ada gunanya bagi Danian untuk memarahi Sui Wu. Danian menyadari di dalam hatinya bahwa Sui Wu dan yang lainnya telah melakukan yang terbaik ketika bertempur. Sementara itu di sisi lain Sui Wu pada saat ini hanya bisa menunduk dan tidak berani menatap ke arah Danian. Sementara itu di sisi lain Su Shin tiba-tiba berkata kepada Danian. Su Shin menjelaskan bahwa ia khawatir mereka harus buru-buru berkumpul ke sisi kelompoknya yang dipimpin oleh Yiluo. Danian segera menatap Su Shin sebelum akhirnya segera mengikuti tatapan Su Shin ke arah langit. Pada saat ini Danian melihat Long Yixing dan King Mu'er yang terbang menuju ke arah kelompok Yiluo. Danian pun segera terbang melesat dan memerintahkan semuanya untuk pergi. Bersamaan dengan itu Danian memerintahkan Langcu yang menjaga di bawah agar ia tetap di sini untuk menjaga serangan diam-diam dari Xiaoyan. Jika Xiaoyan muncul maka Langcu bisa menahannya dengan seluruh kekuatannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyan benar-benar sudah pergi ke sisi Xiao Zhan. Tak lama setelah itu terdengar tiga teriakan yang bergema di atas puncak salju. Baik Xiaoyan, Long Yi dan yang lainnya pada saat ini tiba-tiba berhenti sebelum mereka sempat berpartisi sapi. Di sisi lain Danian dan tiga orang lainnya juga pada saat ini segera berhenti mendengar teriakan tersebut. Semua orang pada saat ini menatap ke arah langit dimana kabut mengepul dan tiba-tiba tiga sosok pada saat ini segera terjatuh. Tiga orang ini benar-benar tidak memiliki vitalitas lagi. Ketiganya benar-benar telah mati pada saat yang bersamaan dan orang-orang ini tentu saja berasal dari pil peles. Tetapi semua orang pada saat ini bingung siapakah orang yang bisa melakukannya. Kelompok Xiaoyan berpikir bahwa Xiao Zhan tidak memiliki kekuatan membunuh yang seperti ini. Sementara itu racun dari Nan Erming dapat meracuni orang-orang dari pil peles sampai mati sejak lama. Oleh karena itu jika ini dilakukan oleh Nan Erming, makanan Erming tidak akan menunggu sampai saat ini. Satu-satunya yang berpotensi bisa membunuh adalah Feng Feng. Tetapi kelompok Xiaoyan menyadari bahwa Feng Feng juga tidak memiliki keterampilan bertarung yang menakutkan seperti ini. Ternyata fakta dari pertempuran ini benar-benar membuat semua orang terkejut. Begitu juga dengan Xiao Zhan dan Nan Erming. Bersamaan dengan pertempuran kelompok Longyi, kelompok Xiao Zhan juga pada saat sebelumnya juga bertempur. Kelompok Xiao Zhan benar-benar kewalahan menghadapi musuh-musuhnya yang dipimpin oleh Yi Luwo. Kekuatan dari Yi Luwo juga telah meningkat ke puncak bintang ketujuh setelah mendapatkan transfer doki dari rekan-rekannya. Kekuatan pertahanan Xiao Zhan yang tidak sekuat Longyi benar-benar digempur oleh Yi Luwo. Meskipun mereka memiliki keberuntungan dengan adanya racunan Erming tetapi hal itu tidak terlalu berpengaruh. Sementara itu Feng Feng terus berusaha mati-matian menggunakan pedang patah yang digabungkan dengan badainya. Feng Feng yang sebelumnya telah mendapatkan nasihat penggunaan pedang dari Kaisar Xiao Yao pada saat sebelumnya benar-benar telah mendapat pencerahan. Feng Feng mulai mengkombinasikan pedang bersama dengan tarian badai miliknya. Bersamaan dengan itu pergerakan dari Feng Feng semakin halus mengikuti alur angin yang dikenhendaki di dalam hatinya. Dengan pemahaman ini Feng Feng pada akhirnya tidak hanya bisa bertahan tetapi juga memiliki serangan yang semakin kuat. Bersamaan dengan peningkatan kekuatan ini tanpa disadari Feng Feng benar-benar telah mendapatkan kesempatan untuk menerobos ke tahap bintang tujuh dodi. Xiao Zhan dan Nan Erming benar-benar sangat bingung dengan keberuntungan dari Feng Feng. Bisa-bisanya Feng Feng benar-benar menerobos ketika mereka benar-benar sedang bertarung antara hidup dan mati. Menyadari hal ini Xiao Zhan dan Erming berusaha mati-matian untuk melindungi Feng Feng sejenak. Pada akhirnya setelah Feng Feng berhasil menerobos tentu saja kekuatan Feng Feng pada saat ini telah melonjak. Terlebih lagi Feng Feng mendapatkan transfer doki dari Xiao Zhan dan Nan Erming. Oleh karena itu kekuatan Feng Feng pada saat sebelumnya telah melonjak ke tahap akhir bintang tujuh dodi. Pada akhirnya dengan pedang terbaik yang pernah ada di penua dodi serta pemahaman teknik pedang. Feng Feng segera mengaktifkan badai pisau yang disertai dengan hujan pisau. Setelah kekuatannya melonjak pada saat ini kerapatan dari hujan pisau yang dibentuk oleh Feng Feng benar-benar telah meningkat. Meskipun serangan dari Feng Feng ini sedikit melukai Yi Luwo tetapi hal itu pada akhirnya bisa membunuh tiga orang dodi yang kekuatannya telah merosot secara bersamaan. Xiao Zhan dan Nan Erming benar-benar terpana karena mereka tidak percaya betapa kuatnya serangan pedang dari Feng Feng. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Long Yi Ziying dan King Mu'er telah tiba dan turun dari udara. Di sisi lain Yi Luwo pada saat ini benar-benar telah dibuat hampir gila oleh Feng Feng dan bergegas menuju ke arah kelompok dan Yan. Pada saat ini Yi Luwo telah jatuh dari puncak bintang tujuh dodi ke tahap akhir bintang tujuh dodi. Oleh karena itu ia pada saat ini pesimis jika ia benar-benar harus berhadapan dengan Feng Feng. Pada akhirnya Yi Luwo pada saat ini hanya bisa terdiam menundukan kelapanya di hadapan dan Yan. Kelompok dan Yan pada saat ini telah kembali menjadi satu begitu juga dengan kelompok Long Yi dan Xiao Zhan. Dan Yan pada saat ini menatap tajam ke arah kelompok Xiao Zhan dan Long Yi yang telah berkumpul. Dan Yan pada saat ini menyadari bahwa kekuatan mereka pada saat ini benar-benar telah terbalik. Dan Yan pun segera berteriak memerintahkan langcu untuk segera datang berkumpul. Dan Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa menekan esmosi yang melonjak di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain sosok hitam pada saat ini segera melesat dan segera bergabung dengan Xiao Zhan dan Long Yi. Kedua belah pihak pada saat ini kembali membentuk konfrontasi seperti di adegan awal. Tetapi pada saat ini situasinya benar-benar sangat berbeda seperti di awal. Sebelumnya ada 17 orang di pihak Dan Yan tetapi sekarang hanya ada Dan Yan, Susin, Langcu, Suwiwu, dan Yiluo. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiao Yan benar-benar tidak kehilangan anggota sama sekali. Pada saat ini hanya ada Xiao Zhan, Nan Erming, dan Long Yi yang sedikit kelelahan sementara semua orang masih memiliki banyak doki. Terutama Feng Feng yang pada saat ini benar-benar sangat bersemangat setelah terobosannya. Kehilangan 12 Dodi bintang 7 pada saat ini hati Dan Yan benar-benar terbakar oleh amarah yang mengamuk. Namun ia pada saat ini masih percaya diri bahwa ia akan berhasil membunuh Xiao Yan dan yang lainnya. Dan Yan yakin dengan Susin dan Langcu yang memiliki kekuatan di tahap puncak bintang 7 Dodi dan dua orang bintang 7 tahap akhir yakni Suwiwu dan Yiluo. Mereka akan cukup untuk bertahan dan akan mencari kesempatan untuk melakukan serangan. Dan Yan berpikir Xiao Yan ini harus dibunuh untuk menghibur roh ke 12 bawahannya yang tewas di dalam pertempuran ini. Dan Yan pun segera perlahan mengangkat pedang darah di tangannya ke arah langit. Ia segera mengucapkan sumpah perjanjian perang dan Wu. Ekspresi Susin, Langcu, Suwiwu, dan Yiluo pada saat ini terkejut. Tetapi pada saat ini ia segera mengikuti apa yang dilakukan dan diucapkan oleh Dan Yan. Setelah Dan Yan mengucapkan hal tersebut pada saat ini suasana tiba-tiba menjadi hening. Suara Dan Yan pada saat ini kembali tiba-tiba menjadi tinggi ketika ia mengucapkan sumpah lagi. Su Xin, Langcu, Suwiwu, dan Yiluo pada saat ini mengikuti secara serempat. Mereka mengucapkan sumpah atas darahnya bahwa mereka akan membunuh musuh dengan darah. Setiap kali Dan Yan mengucapkan perkataan dan diikuti secara serempat. Setiap kalimat itu benar-benar membuat angin dingin semakin bertiup menjadi lebih kencang. Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini tidak tahu apa yang direncanakan oleh Dan Yan dan kelompoknya. Tetapi Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa aura mereka benar-benar akan sedikit meningkat setelah pembacaan mantra selanjutnya. Menyadari hal ini pada akhirnya Xiao Yan pun segera berkata agar mereka semua memberikan dokinya kepada Xiao Yan. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiao Yan pun bergegas menuju ke arah Dan Yan dan kelompoknya dengan pedang kuno api surgawi di tangan. Xiao Yan menyadari bahwa Dan Yan pada saat ini sedang mengumpulkan kekuatan. Oleh karena itu Xiao Yan tidak boleh hanya duduk dan menonton momen kelima orang ini meningkatkan kekuatan. Xiao Yan benar-benar harus menghentikan aura mereka yang pada saat ini benar-benar telus meningkat. Sementara itu di sisi lain Dan Yan pada saat ini menyadari pergerakan dari Xiao Yan. Dan Yan tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan melakukan pergerakan dan inisiatif untuk menghentikan mereka. Di dalam hatinya Dan Yan mengagumi kemampuan Xiao Yan karena sepertinya Xiao Yan telah menyadari apa yang akan dilakukan oleh Dan Yan. Xiao Yan ini benar-benar memiliki analisis yang cukup bagus. Pada akhirnya Dan Yan segera berkata kepada semua orang jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini harus segera bertarung. Setelah perkataan ini kelompok dari Dan Yan pun segera mengakhiri sumpah mereka dan berbaris untuk bertemu dengan serangan dari Xiao Yan. Su Xin dan Lang Cu pada saat ini yang merupakan puncak bintang tujuh Dodi masing-masing menghadap ke depan ke arah Xiao Yan. Dan Yan pada saat ini berada di belakang antara Su Xin dan Lang Cu. Sementara itu Su Iwu dan Yiluo yang berada di tahap menengah bintang tujuh Dodi pada saat ini melindungi Dan Yan dari kiri dan kanan. Mereka pada saat ini benar-benar melakukan pertahanan terhadap serangan diam-diam dari kelompok Xiao Yan. Di sisi lain pada saat ini Xiao Yan diam-diam senang melihat apa yang dilakukan oleh Dan Yan. Ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Xiao Yan. Jika lima orang anggota Dan Yan ini memanfaatkan momentum tinggi untuk menemui Xiao Yan dan melancarkan serangan sengit kepadanya. Maka akan sulit bagi kelompok Dan Yan untuk menahan diri ketika melakukan serangan. Selain itu Xiao Yan juga telah siap untuk menggunakan keterampilan bertarung spiritual yakni cakram penggiling jiwa. Target yang pada saat ini dipilih Xiao Yan untuk diserang adalah Lang Cu. Hal itu dikarenakan Lang Cu sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Xu Xin. Pada akhirnya Xiao Yan segera melubah arahnya melesat menuju ke arah Lang Cu. Lang Cu juga pada saat ini segera menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar menargetkannya dan telah meremehkannya. Ia pun segera berteriak dengan keras dan mengeluarkan pedang petir yang menyilaukan untuk bertemu dengan pedang kuno api surgawi milik Xiao Yan. Pedang petir dan pedang api surgawi pada saat ini saling memukul dan keduanya benar-benar terkejut sebelum akhirnya sama-sama mundur. Xiao Yan mundur tiga langkah sementara Lang Cu pada saat ini mundur sekitar sepuluh langkah. Sementara itu Xu Xin pada saat ini bergegas membantu dengan delapan belas bayangan pedang berwarna biru yang menembus organ vital Xiao Yan. Di sisi lain Lang Cu juga telah menstabilkan sosoknya dan mengayunkan pedang emas ungu untuk menyerang ke arah Xiao Yan bersama dengan Xu Xin. Menyadari hal tersebut pada saat ini Xiao Yan menyadari tujuannya telah tercapai. Xiao Yan hanya berniat untuk memancing dua orang ini untuk keluar. Pada akhirnya Xiao Yan segera melesatkan lautan api yang tiba-tiba muncul menyelimuti semua orang. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar kembali bersembunyi di lautan api. Xu Xin dan Lang Cu pada saat ini tidak punya pilihan lain selain mundur untuk melindungi Dan Yan dengan waspada. Sementara itu Dan Yan pada saat ini benar-benar sangat marah setelah menyadari bahwa hal ini kembali terjadi. Namun Dan Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa bertindak gegabah karena teknik inilah yang pada saat sebelumnya telah banyak menghabisi rekan-rekannya. Pada akhirnya Dan Yan segera menoleh dan mengedipkan mata pada Sui Wu yang berspesialisasi di dalam air. Dan Yan berpikir bahwa air dan api benar-benar tidak memiliki sebuah kecocokan. Selain itu air yang dimiliki oleh Sui Wu ini bukanlah air kaleng-kaleng. Dan Yan juga pada saat ini memerintahkan semua orang untuk mentransfer doki kepada Sui Wu. Dan Yan menyadari kekuatan Xiaoyan telah melonjak ke tahap puncak bintang tujuh dodi. Sementara itu Sui Wu adalah tahap akhir dari bintang tujuh dodi dan mereka benar-benar harus meningkatkan kekuatannya. Pada akhirnya doki milik Susin segera turun ke tahap akhir bintang tujuh. Doki dari Yiluo juga pada saat ini turun ke tahap awal bintang ketujuh. Sementara itu doki Sui Wu segera naik ke puncak bintang tujuh yang sangat dekat dengan tahap bintang delapan. Pada akhirnya setelah mendapatkan kepercayaan dari Dan Yan, Sui Wu pun segera melesatkan keterampilan bertarung unik miliknya. Sui Wu sangat yakin bahwa ia benar-benar akan dapat menghancurkan lautan api milik Xiaoyan dengan kekuatan yang dekat ke tahap awal bintang delapan dodi. Ia pun segera mengangkat pedangnya dan mendengus dingin sebelum akhirnya mengibaskan telapak tangannya. Udara di sana tiba-tiba berfluktuasi dengan keras seolah-olah ada sesuatu yang akan menembus penghalang ruang. Setelah udara berfluktuasi dengan hebat, kabut air segera merembas keluar dari udara tipis dan mengembun menjadi air. Dalam sekejap mata air mengepul dan mengalir menuju ke arah lautan api. Pantas saja Dan Yan dan yang lainnya memiliki kepercayaan kepada Sui Wu karena pada saat ini air Sui Wu memang terkondensasi dari elemen air pamungkas. Api surgawi Xiaoyan pada saat ini dapat dirusak sesuka hati. Pada akhirnya perlahan-lahan lautan api Xiaoyan ini benar-benar mundur dan berkurang. Meskipun mundurnya lambat tetapi jika terus seperti ini lautan api pada akhirnya akan musnah karena habisnya doki dari Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Sui Wu dan kelompok Dan Yan pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi gembira atas hal ini. Namun baru saja ekspresi gembira ini melonjak tiba-tiba wajah mereka menjadi suram. Udara dingin yang menusuk pada saat ini tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Ini adalah alam es dan salju ungu bayangan yang dilesatkan oleh Xi Ying. Saat suhu turun di ketinggian tertentu maka air akan membeku dan ini adalah hukum alam. Selain itu Xi Ying juga tidak perlu mengkonsumsi banyak doki karena ini adalah tempat yang sangat dingin. Berbeda dengan Sui Wu yang pada saat ini harus menghabiskan banyak doki untuk melakukan teknik miliknya. Pada akhirnya setelah beberapa saat permukaan air pun mulai membeku. Gelombang air yang baru saja diciptakan oleh Sui Wu pada saat ini benar-benar perlahan-lahan menghilang. Momentum dari air yang menekan api ini pada saat ini benar-benar melambat hingga pada akhirnya berhenti. Tentu saja kelompok Dan Yan pada saat ini tidak bisa membiarkan Xi Ying melakukan kerusakan seperti ini terus-menerus. Oleh karena itu mereka segera melesatkan serangan ke arah Xi Ying secara langsung. Tetapi kecepatan Xi Ying pada saat ini sangat cepat hingga Xi Ying berhasil mengelak terus-menerus. Pada saat yang bersamaan Xi Ying mengucapkan kata ledakan dan segera setelah itu permukaan es yang paling dekat dengan susin dan langcu seketika meledak. Bongkahan es besar dan kecil pada saat ini meledak dan melesat ke segala arah. Trik ledakan es yang baru saja ditampilkan oleh Xi Ying ini diajarkan oleh Kaisar Xiao Yao. Pada saat ini selama ada air, Xi Ying dapat membekukan air menjadi es sebelum akhirnya meledakannya menjadi senjata. Namun meskipun begitu serangan seorang di tingkat puncak bintang ke-6 bukanlah ancaman bagi susin dan yang lainnya. Mereka pun segera melambaikan tangannya dan melesatkan perisai hingga pada akhirnya menghancurkan es yang tersisa. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba badai meledak dan menggulung potongan es yang tak terhitung jumlahnya seperti pecahan peluru. Gelombang besar pada saat ini bergugas menuju ke arah kelompok dari Danian. Pada saat yang bersamaan tubuh Xi Ying menjadi tidak nyata dan pada saat berikutnya ratusan Xi Ying bergegas menuju ke arah kelompok Danian bersama badai. Susin, Langcu, Danian, dan Yiluo pada saat ini tiba-tiba segera mengubah ekspresi mereka. Kelompok Danian pada saat ini mengeluarkan doki penuh mereka untuk memblokir serangan seorang Dodi puncak bintang ke-6. Badai yang bersiul bersama dengan ratusan bayangan ungu pun langsung musnah di bawah tekanan doki kelompok Danian. Tetapi pada saat ini tiba-tiba bayangan hitam seketika muncul di samping Yiluo. Pedang kuno api surgawi berwarna merah darah pada saat ini segera melesat di kelapanya. Yiluo juga pada saat ini menyadari hal tersebut dan benar-benar ketakutan setengah mati. Ia menyadari bahwa ini adalah sosok Xiaoyan yang benar-benar melakukan serangan diam-diam. Karena lengah pada akhirnya Yiluo tidak memiliki pilihan lain selain mengangkat tangannya untuk menangkis. Namun hal itu benar-benar percuma karena pada saat ini pedang kuno api surgawi benar-benar memiliki tebasan yang sangat kuat. Pada akhirnya dengan teriakan pendek kelapa dari Yiluo benar-benar telah terbelah. Dan Yan, Su Xin, Lang Cu, dan Sui Wu pada saat ini benar-benar dikejutkan oleh teriakan tiba-tiba dari Yiluo. Mereka pun buru-buru berbalik dan melihat ke samping hanya untuk melihat bahwa meskipun Yiluo masih berdiri di sana. Tetapi pada saat ini kelapa dari Yiluo benar-benar telah menghilang. Dan Yan pada saat ini menyadari bahwa ini pasti dilakukan oleh Xiaoyan. Tetapi pada saat ini ia tidak bisa melihat sosok Xiaoyan di sekeliling. Pada akhirnya Dan Yan menemukan keberadaan Xiaoyan yang tidak jauh berada di samping Longyi. Dan Yan pada saat ini tidak menunjukkan kepanikan yang diharapkan oleh Xiaoyan dan hanya menatap ke arah Xiaoyan dengan acuh-tacuh. Namun dari ketidakpedulian dan ketenangan Dan Yan ini Xiaoyan bisa memperhatikan bahwa Dan Yan pada saat ini sedikit gugup. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tentu saja Dan Yan benar-benar ketakutan. Keyakinan Dan Yan benar-benar telah terguncang dengan apa yang ditampilkan oleh kelompok Xiaoyan. Mereka telah mengeluarkan teknik sumpah tetapi mereka pada saat ini masih dikelecein. Dan Yan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya dan kelompoknya akan jatuh ke situasi seperti ini. Dan Yan tidak terburu-buru dan tidak berpencar. Keyakinan Dan Yan benar-benar terpukul keras dengan apa yang ditampilkan sebelumnya. Dan Yan benar-benar ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah di masa depan ia akan berhasil membunuh kelompok Xiaoyan atau tidak. fungsi kedua. selamat menikmati